Intro Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matlias dapat kembali menemani anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia, Bincang Sehati. Ya, thanks God it's Friday dan it's gonna be the last Friday in 2023. Dan ini akan menjadi hari Jumat terakhir di tahun 2023. Pertanda ini juga live terakhir kita BSA di tahun 2023 ya. Bincang Sehati, hari terakhir siaran di 2023 kita akan ketemu lagi di tahun baru. See you setahun lagi ya, hari Senin. Besok kita udah tahun baru soalnya. Tapi kalau kita ngomongin tentang akhir tahun, siapa sih anda yang sudah melewati setahun belakangan ini? Masih terus merasa kayak sepi, sendiri, gak ada yang menemani. Berirama banget ya. Nah, ini akan jadi sesuatu hal yang kadang-kadang kita ngerasain lah ya manusiawi lah ya. Kadang-kadang kita ngerasa kayak, kok aku sendiri ya terus ya? Apalagi yang masih jones ya, jonglungan. Tapi ini jadi pertanyaannya banyak orang, sebenarnya kalau kita sendiri, terus ngerasa sendiri juga gitu ya. Itu ada dampak buruknya gak sih? Jangan sampai kita ngerasa sendiri, kesepian, dan lainnya kita ngerasa kayak, kok kayaknya ada sesuatu yang berubah ya dari diri saya ketika saya terus-menerus merasa dalam kesepian. Well, kesepian itu bukan berarti kayak literally gak ada orang di sekitar kita, tapi ada juga mungkin orang-orang yang ngerasa kayak lagunya dewa ya. Kayak banyak orang tapi kita ngerasa sepi, gak ada siapa-siapa. Hampa, nah ini anda harus berhati-hati. Bisa jadi anda yang mengalaminya atau orang-orang di sekitar anda, pasangan anda, keluarga anda, atau mungkin rekan kerja anda. Makanya kita akan membahas hari ini dampak dari kesepian ini apa sih? Kalau akhirnya terjadi berlarut-larut, bisa mengganggu kesehatan mental kita, gak? Eits, ngomong-ngomong tentang kesehatan mental. Sebelum kita bahas seputar dampak kesepian, kita akan membahas terlebih dahulu mitos atau fakta seputar kesehatan mental. Well, mental is a big issue ya selama tahun 2023 dan sebelumnya sih. Kita bahas terlebih dahulu mitos. Mata yang pertama adalah, ini pasti banyak yang relate ya. Perjalanan ke kantor lebih dari satu jam tingkatkan risiko depresi. Well, kayaknya kalau kita tinggal di Jabodetabek, kayaknya jarang banget ya. Orang yang perjalanan ke kantornya, itu kurang dari satu jam. Itu kayaknya lebih dari satu jam. Satu jam itu kayak, ya deket banget gitu ya. Tapi kalau kita di Jakarta, kayaknya gak mungkin ya. Jarang banget satu jam saja bisa satu setengah jam karena jalan kaki gitu ya. Tapi gini, banyak orang yang bisa dua, tiga jam apalagi anker. Anak kereta gitu ya. Wah, pulang jam lima bisa sampai rumah jam sembilan, jam sepuluh malam gitu ya. Itu bisa berjalanan empat sampai lima jam. Duh, berarti berkali-kali lipat dong. Itu rasa depresinya, stressnya dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya yang bikin depresi itu apa sih? Apakah karena mungkin kalau di Jakarta yang paling relate adalah kemacetan gitu ya. Terus kemudian ketika kita ketemu dengan orang di jalan dan berkendaranya bar-bar gitu ya. Kayak, aduh gak ada lampu merah, gak ada lampu hijau, gak ada lampu kuning gitu ya. Semua terabas aja gitu ya. Jadi ini yang kadang-kadang bikin kita capek ya. Capek fisik iya. Karena kita harus entah nyetir mobil, motor, dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang kita capek mental juga. Karena akhirnya kita menghadapi berbagai macam jenis orang di luar sana. Karena while it happened to me, kemarin banget ketemu di jalan orang kayak dia yang salah, dia yang melototin saya, dan dia yang marah-marah ke saya. Itu lumayan bikin emosi. Nah itu mungkin yang bikin capek dan akhirnya berujung pada depresi. Semoga saya gak depresi, ya Tuhan. Amin. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Memandang langit katanya bisa meredakan stress. Asal gak pas lagi terang beneran dan lagi hujan, bisa kelilipan gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin memandang langit, ada lagunya itu ya. Langit biru, awan putih. Itu yang indah banget gitu ya. Jadi kayak memandang langit yang biru, meskipun langit sebenarnya gak biru ya gitu ya. Terus awan putih gitu ya, itu kayak melihat. Apalagi kalau mungkin pas lagi malam melihat bintang, bulan, dan lain sebagainya. Itu katanya bisa meredakan stress. Membuat kita jadi kayak ya semacam healing lah ya. Tapi sebenarnya ketika kita melihat langit itu, apa sih yang ada di pikiran kita? Mungkin karena di langit itu kayak luas gitu ya. Ini it's the universe gitu ya. Ini kayak wah ini dunianya indah banget. Dunia begitu luas. Jadi kadang kita ngerasa kayak, aku punya banyak masalah. Banyak-banyak banget masalah. Tapi ternyata dunia dan langit itu seluas itu. Sehingga kayak, oke masih ada banyak harapan di luar sana. Ini udah kayak psikolog juga nih ya. Tapi intinya adalah ketika kita ngomongin tentang langit luas di luaran sana. Kita ngerasa kayak, apalagi kalau udaranya itu lumayan sejuk gitu ya. Bisa menentramkan hati. Nanti kita bahas ya efek melihat langit yang luas dan indah itu apa. Oke kita lanjut yang ketiga ya. Ini memang nih kalau nomor tiga ini ya. Kalau jadi pembahasan banyak orang ini. Sebenernya kalau kita ngomong Gen Z gitu ya. Gen Z ini katanya adalah orang-orang yang mempunyai mental yang lemah. Eits, jangan diserang dulu ya netizen ya. Ini karena kalau banyak yang Gen Z yang lihat ini jadi diserang. Tapi gini, ini kan pandangan banyak orang ya. Ngomongin kalau Gen Z ini adalah orang-orang yang mentalnya lumayan lemah. Bentar-bentar ada masalah. Terus suruh hati, kayaknya aku perlu pergi ke psikolog deh. Gitu ya. Betul-betul kayaknya aku perlu pergi ke psikiater deh gitu. Jadi Anda pasti banyak menemukan Gen Z-Gen Z seperti ini ya. Orang-orang yang benar-benar kayak, well sebenarnya itu mereka aware, tingkat awarenessnya itu tinggi banget ya. Self-awareness mereka tinggi banget. Tapi akankah jadi over ketika kita ngomongin kayak, oh bentar-bentar psikolog, bentar-bentar psikiater, bentar-bentar healing dan lain sebagainya ya. Nah ini akan jadi pertanyaan banyak orang, oh apakah selemah itu Gen Z yang kayaknya susah untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Karena mungkin generation gap-nya lumayan tinggi banget ya. Apalagi kalau di rumah mereka, eh di rumah ya Gen Z ini ada kalangan baby boomers, ada kalangan millennials ya. Wah generasi alpha, udah campur baur ya. Wah seru banget kayaknya kalau di rumah semua generasi itu bergabung menjadi satu. Dan Gen Z merasa kayak, mental aku lemah nih. Nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut yang keempat ya. Ini saya punya temen loh kayak gini loh. Sering berbicara sendiri tuh katanya gangguan mental. Aduh-aduh gitu ya. Tolong bedain ya antara self-talk. Self-talk itu kan sesuatu yang kayak, oke kita reflect what we did. Kita merefleksi apa yang udah kita lakukan. Tapi kalau ngomong sendiri kayak, kita tuh lagi kerja depan komputer gitu ya. Terlalu kayak lagi ngerjain, let's say you're writing something gitu ya. Lagi nulis sesuatu, script or whatever it is gitu. Itu kayak ngomong sendiri, kayak kita temen sebelahnya, ayo oke gitu. Nah itu ngomong sendiri tuh kayak, sebenernya dia punya dunia sendirikah? Dia punya temen sesuatu, sesosok temen yang tidak bisa kita lihat atau seperti apa? Gak, tapi gak ngerti ya. Tapi kalau ngomong gitu, ngomong sendiri, ini jadi salah satu gangguan mental gak? Karena mungkin kita banyak lihat ya di luar sana orang-orang dengan gangguan mental itu, they love talking themselves gitu. Mereka tuh suka ngomong dengan diri mereka sendiri. Dan itu kadang-kadang gak make sense ya apa yang diomong. Tapi gak ngerti, ini gangguan mental atau kayak gak apa-apa kok. Itu kan caranya untuk menghibur diri sendiri. Gak ada yang salah dong selama gak merugikan orang lain. Kita bahas nanti ya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Ini kayaknya dari zaman kakek buyut saya udah ada ya. Orang introvert katanya ini lebih rentan mengalami stress. Kita kenal lah dengan dua jenis kiberbedaan yang kayaknya paling common di masyarakat kita antara extrovert dan introvert. Kalau extrovert mah gak usah ditanya. They do it in a fun way gitu. Mereka tuh ngelakuin segalanya dengan fun. They have many friends gitu. Mereka punya banyak temen. Mereka mudah bergaul dengan siapapun. Tapi kalau kita ngomongin introvert, mereka adalah di pikiran kita orang-orang yang kayak susah untuk mingling. Susah untuk bergabung dengan orang lain. Dan akhirnya mereka merasa kesepian. And in the end of the day-nya mereka pasti akan merasa stress. Apakah benar demikian ketika kita ngomongin kayak oke orang-orang introvert bakal berakhir dengan stress karena mereka gak bisa bergabung dengan orang lain. Nanti kita bahas. Oke itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan metal. Dan kami akan membahasnya sesaat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, kenapa masih bersama kami di Bincang Sehati? Aduh seru banget ya hari ini ya. Di hari terakhir kita siarin di tahun 2023 kita bahas sesuatu tentang kesepian. Semoga Anda gak kesepian ya. Nah sebelum kita bahas tentang kesepian, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan metal. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Mbak R. R. Vinandita Utari, MPS Psikolog CTC CGE, psikolog dari Prima Dita Consulting. Assalamualaikum Mbak Vina, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mbak segera. Ini kayaknya gak relate ya sama tema kita hari ini. Kayaknya ke Mbak Vina itu orangnya happy banget ya. Gak ada sepi-sepinya sama sekali. Makanya kita mau belajar dari Mbak Vina, supaya hari ini kita gak kesepian dan pemirsa juga gak ada yang kesepian ya. Di rumah, teman-teman baru masuk kesepian ya Mbak ya. Tapi sebelum bahas kesepian, kita bahas kesehatan metal dulu. Ada mitos faktanya. Yang pertama adalah, aduh gimana ya, ini kayaknya 99% orang yang nonton pasti relate ya. Kalau di Jabodetabek. Perjalanan ke kantor lebih dari satu jam, itu katanya bisa meningkatkan risiko depresi. Aduh, gimana ya Mbak ya? Kayaknya semua orang ya di Jabodetabek. Kayaknya jarang banget yang dibawa satu jam. Bener gak sih? Itu sebenarnya karena macetnya, Kak? Karena, uh, aduh mulutnya di jalan, Kak? Atau karena memang lamanya? Perjalanan itu gimana sih Mbak? Ya, jadi ini faktanya memang demikian gitu ya. Dengan tadi catatannya adalah lebih dari satu jam. Nah, berdasarkan penelitian salah satu jurnal dari Transportation and Health, memang menyatakan bahwa apabila dalam perjalanan ke kantor itu lebih dari satu jam, dan itu setiap hari dilakukan, belum lagi nanti dinamika yang terjadi di perjalanan, bukan hanya perjalanan yang satu jam itu mulus. Iya, betul. Tapi mungkin seperti tadi Mas bilang bahwa, oh, ada mungkin yang serobot sana, serobot sini. Betul. Atau mungkin klakson-klakson terus. Misalnya yang menyebabkan kita menjadi merasa terganggu atau merasa tidak nyaman, dan itu dialami setiap hari, itu bisa menimbulkan stres pada akhirnya. Ada tuh ya Mbak ya, salah satu teman saya pernah tuh di jalan tol ya, di klakson-klakson itu udah sama mobil yang lain, bahkan sampai buka kaca ya, ada tuh namanya OC ya, dulu pernah tuh ya. Jadi bener-bener bikin mental itu, ya itu salah satu contoh sih, banyak orang di luar sana yang merasakan hal serupa gitu ya Mbak ya. Iya, belum lagi kalau dia harus berpacu, misalnya kalau tadi kasusnya adalah yang teman Mas, adalah dia setir mobil sendiri gitu ya. Belum lagi yang dia harus nunggu antrian, beli tiketnya dulu, jadi ada perjalanan, satu jam itu akan lebih gitu ya, karena bukan hanya di perjalanannya, tapi mungkin dia tadi berdesak-desakan, mungkin dia harus naik transportasi yang lain, atau sambung-menyambung, nah itu juga bisa menimbulkan stres juga. Jadi teman-teman di luar sana bersabar ya, supaya tidak emosi dan depresi ya, ini pas banget ya momennya ya. Oke yang kedua adalah, nah ini dia, memandang langit, langit yang seperti apa yang dipandang, bisa meredakan stres, gimana tuh Mbak? Ya memandang langit, salah satu cara buat kita bisa relaksasi, merasa lebih tenang gitu, dengan catatan nih, bahwa kalau tadi kan, ya faktanya memang betul nih, bisa menenangkan ya, memandangin, tapi lihat dulu, waktunya, jamnya, 12 siang pula. Ya betul, jangan saat matahari lagi tenang-tenangnya, jadi kita ambil waktu misalnya di pagi hari, atau di sore hari, atau bukan sekedar menatap langit, tapi mungkin ada pemandangan lain nih gitu ya, atau misalkan ada gunungnya, atau kita menghadap laut, tapi ada langitnya, lalu kemudian disitu kita merasa bersyukur, kita merasa bahagia, jadi bukan cuma sekedar kayak, langit tuh saya lihatin nih langit ya, gitu kan ya, tapi ada hal yang harus kita gali dari diri kita sendiri, sehingga terjadilah yang namanya refleksi diri itu tadi, jadi membuat diri kita merasa lebih tenang, merasa lebih nyaman. Kalau sekarang itu istilahnya anak senja kali ya, wah sore-sore, itu yang ngeliatin sunset gitu ya, ngeliatin langit, aduh tenang banget ya, oke, kita lanjut yang ketiga nih, nah ini nih, ini hati-hati kita nih mbak, setahunnya dirujak sama netizen ya, kita ngomongin genzi nih gitu ya, itu kartunya mentalnya lemah, selemah itu kah, karena kayaknya selama ini, perbincangan ini lumayan panas gitu ya, tapi kita gak ngerti, karena kita bukan bagian dari mereka, kita hanya bisa menjadi pengamat, sebenarnya betul gak sih? ya secara mitos faktanya, fakta ya, faktanya demikian, berdasarkan apa? Berdasarkan salah satu jurnal dari American Psychology Association, jadi ada salah satu penelitian yang memang menyebutkan bahwa, generasi genzi ini, kecenderungannya memang lebih rentan nih, terhadap kesehatan mentalnya, dan mudah rentan itu tadi, karena apa? Karena pada masanya, si genzi ini banyak terpapar atau overstimulasi, dengan berbagai macam kemajuan teknologi, yang dimana memang di satu sisi memang sangat membantu, untuk pekerjaan, untuk belajar, untuk sekolah, untuk pendidikan, dan segala macam, tapi dalam kesehariannya, apabila itu tidak diawasi dengan baik, tidak mendapatkan bimbingan dari keluarga, maka overstimulasi itu tadi, justru membuat dia merasa lebih rentan, terhadap stres, karena apa? Karena tadi, dia maunya apa-apa cepat, gitu kan, kemudian mendapatkan apapun, dia mudah nih, misalnya dari gawainya, bisa mendapatkan apapun, jadi, mau segala sesuatunya instan, sehingga ketika diberikan tantangan sedikit, langsung merasa bahwa, kok susah ya, kok gini banget ya, kok kayaknya aku gak bisa ya, gitu, jadi mudah merasa, cepat putus asa, atau menyerah. Karena udah biasa di feeding ya, ya, satu sisi fasilitas, tapi satu sisi, juga jadi hal yang bisa challenge mereka juga, gitu ya, harus balance berarti ya mbak ya? Ya harus balance, dan juga keluarga harus memberikan, namanya literasi digital itu penting banget sih, di berkaitan dengan kewajuan teknologi ya, dimana mereka memang sekarang harus dibimbing, bukan cuma dibeliin nih, misalnya gawainya dibeliin, difasilitasi, tapi juga harus diberikan pemahaman, apa sih yang kamu lihat, kenapa kamu perlu memperajari itu, dan sebagainya. Nah, itu ya buat yang Genzi, tolong yang ada di ruangan ini, dan tidak ada di ruangan ini, tolong dicatat ya. Baik ya, kita lanjut yang keempat ya. Oke, sering berbicara sendiri, pertanda gangguan mental, ini gak ngerti nih, berbicara sendiri itu, maksudnya gimana nih mbak? Oke, sering berbicara sendiri, tergantung, jadi mitos lakta ya tergantung nih, konteksnya apa dulu, dia bicara sendirinya itu, dia sebetulnya recall, memanggil kembali memorinya, contoh kayak tadi Mas Med bilang, oh lagi kerja, terus dibemang ngomong sendiri, mungkin dia mencoba mengingat, misalnya gitu ya, misalnya dia lagi ngitung, terus dia aplikasi, di layar komputernya, terus dia bilang, oh ya 5 tambah 3, oke, jadi dia mengingat nih, mencoba mengingat, atau apa yang harus dia lakukan gitu, tapi, kalau itu konteksnya, dia bukan recall, atau dia cuma sekedar kayak ngomong, gak jelas, nah itu yang perlu diwaspadai, tapi beda juga, dengan yang namanya self talk, misalnya dia merasa bersyukur, refleksi diri, misalnya aku bahagia, aku bersyukur, aku memiliki berbagai keberuntungan, aku hari ini ketemu dengan orang-orang baik, aku bertemu dengan orang-orang yang, sangat sayang sama aku misalnya, jadi, itu berbeda lagi konteksnya, jadi kalau dibilang, bicara sendiri, ada gangguan mental dong gitu ya, tergantung juga sih, konteksnya bicara sendirinya, seperti apa dulu nih, nah begitu ya, jadi memang bedakan nih, antara ngomong sendiri, sesuatu yang gak relate, dengan apa yang sedang dia lakukan, atau dengan self talk, itu beda-beda semua ya, oke yang terakhir nih Mbak Vina ya, ini juga kayaknya udah dari dulu, kita sering dengar bahwa, orang-orang introvert ini, lebih rentan mengalami stress lah, depresi lah, dan lain sebagainya, gara-gara, di pandangan kita, orang introvert itu orang yang, susah buat, apa ya, bergabung dengan orang lain, suka, susah buat, beradaptasi, berteman, bersosialisasi, dan lain sebagainya, jadi kayak rentan mengalami stress, hidup dalam kesepian, ah kayak tema kita nih, gimana tuh Mbak? Iya, bisa mitos, bisa fakta, kenapa demikian, karena stress itu, tidak selalu berkaitan dengan, tadi ya, keperibadian introvert, extrovert gitu, jadi kayak, udah, oh jelas nih, kalau yang extrovert, lebih unggul, daripada introvert, tidak selalu demikian gitu, kenapa? karena memang ada juga, misalkan dia introvert, tapi dia bisa tampil ketika keluar, ketemu orang, tapi dia butuh waktu untuk menyendiri lagi gitu ya, sehingga tidak selalu dikatakan bahwa, oh yang introvert itu cenderungnya, misalnya mudah stress, atau lebih rentan terhadap masalah mental dan sebagainya, tapi itu kembali lagi kepada orang tersebut, apabila memang, dia bisa, bisa adaptasi dengan lingkungannya, maka dia bisa mengelola emosinya, mengelola perasaannya, mengelola kesehatan mentalnya dengan baik, namun apabila tadi, di sisi satunya nih, ketika dia sudah memang, tipe keperibadian introvert, kemudian dia menyendiri, ngurung diri, tidak mau bergaul, nah itu juga, itu justru akan membuat, kondisi menjadi lebih rentan terhadap stress. Nah itu dia ya, jadi tidak mematok bahwasannya, oh introvert, extrovert bakal, ini extrovert happy terus, introvert bakal stress, enggak ya, itu tergantung ke pribadi masing-masing lagi, gitu ya Mbak ya, oke thank you Mbak Vina, sudah terjawab, nanti kita lanjut lagi, ngomongin dampak dari kesepian, aneh serpam banget, akhir tahun kita ngomongin kesepian ya Mbak ya, nanti kita bahas ya, oke Mbak Mirsa, kalau ada punya pertanyaan, seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244, atau DM Instagram kami di, at the AFM, kami akan kembali saat lagi. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas nama kita hari ini, seputar kesepian, akhir tahun ngomongin kesepian ya, tapi enggak apa-apa, mungkin banyak orang-orang yang merasa kesepian, hingga penghujung tahun 2023, mungkin Anda perlu merasakan kebahagiaan yang lebih, bagi diri Anda, apalagi kalau mungkin Anda sudah men-setting resolusi-resolusi apa, salah satunya mungkin enggak kesepian lagi di tahun 2024, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244, atau DM Instagram kami di, at the AFamily, kita masih bersama dengan Mbak R. Ervin Andita Utari, MPS Psikolog, CTC CGE, Psikolog dari Prima Dita Consulting, oke Mbak, kesepian, sebenarnya ngomong kesepian itu, kan ada lagunya ya, dari Dewa itu, enggak ngerti, kayak banyak orang, tapi kita merasa sepi gitu, jadi yang dimaksud dengan kesepian itu, literally enggak ada orang di sekitar kita, ya sepi ya, atau banyak orang, tapi kita merasa sendiri, yang dimaksud dengan kesepian itu apa sih Mbak? Kesepian adalah sebuah perasaan, jadi perasaan di mana kita merasa sepi, merasa kesepian, kalau kesepian itu adalah sebuah perasaan, jadi perasaan seseorang yang muncul, ketika dia merasa dirinya hampa, dirinya merasa tidak punya siapa-siapa, walaupun mungkin realnya ada, mungkin dia punya kerabat, tapi dia merasa, dia merasa kesepian, tapi kemudian di dalam kesehariannya juga, dia merasa ketidakberdayaan, biasanya orang-orang yang merasa kesepian itu tadi, bahwa tidak ada teman, walaupun sebetulnya dia punya, kemudian dia merasa diri hampa, walaupun sebetulnya mungkin dia adalah orang yang berbakat, dan merasa bahwa diri tidak berdaya, walaupun sebetulnya dia punya potensi diri yang baik, tapi dia merasa kesepian, jadi kalau kesepian itu sendiri itu adalah sebuah perasaan. Perasaan ya, nah apa yang akhirnya membuat orang itu merasa sepi? karena kadang-kadang kita ada di tengah keramaian, apalagi dikumpul sama teman-teman, lagi reoni, reoni teman, reoni keluarga, dan lain sebagainya, kumpul-kumpul tapi merasa sepi, apa yang akhirnya menyebabkan kesepian itu, apakah memang karena ada permasalahan lain, di luar situasi yang sedang dia jalani, atau karena memang ada hal-hal lain lagi itu mbak? Oke, biasanya ada faktor internal dan eksternal, dari internalnya sendiri, dia mungkin juga tipe orang yang menutup diri, tidak mau bergaul atau tidak mudah bergaul, kemudian juga dari sisi dirinya sendiri, juga dia mungkin membatasi interaksi, atau membatasi relasi dengan orang lain, sehingga dia merasa bahwa kesepian, di satu sisi juga ada juga faktor lingkungan, karena mungkin orang lain melihat dia kok, setiap kali didekati sulit gitu ya, kemudian dia juga orangnya tidak membuka diri, mungkin ditanya, oh jawabnya cuma sedikit-sedikit, jadi mungkin bagi lingkungan yang mau mendekati, juga merasa enggan gitu ya, kemudian juga di lingkungannya sendiri, mungkin juga situasinya sepi, contoh misalnya di rumah, apakah dia tinggal sendiri, ataukah mungkin dia tinggal dengan keluarganya, tapi memiliki kesibukannya masing-masing, sehingga tidak pernah bertemu, atau berkumpul di jam tertentu, misalnya di jam makan bareng, itu gak pernah, walaupun tinggalnya di rumah itu ada orang-orang lainnya, atau di lingkungan kantor misalnya ya, dia merasa kesendiri itu tadi, jadi ada faktor internal, ada faktor eksternal, yang menyebabkan seseorang merasa kesepian. Tapi kalau ngomongin orang yang berisiko, saya jadi kepikiran kayak, orang-orang yang traumatis di masa kecil gitu ya, entah karena ya kekerasan di rumah tangganya gitu ya, atau kemudian ada broken home, dan lain sebagainya deh, apapun kondisinya, berarti ada gak orang-orang yang kayak, risikonya akan jauh lebih besar, dibandingkan orang-orang dengan hidup, dengan pola asu yang lengkap, dengan kedua ayah-ayah dan ibunya, dengan kasih sayang yang berlimpah gitu kan, kadang-kadang kita ngerasa kayak, oh anak ini sangat well-treated by the parents gitu ya, tapi ada juga anak-anak yang kayak begitu haus, sehingga akhirnya kayak, even ketikapun dia sudah menikah dan punya anak, dia masih ngerasa kayak, masih kesepian juga, karena sesuatu hal yang dia recall gitu ya, masa kecilnya gitu Mbak. Iya, ada kaitannya terhadap tahap perkembangan, di masa sebelumnya, di mana memang di masa kecilnya, pola asu orang tuanya mungkin sibuk masing-masing, walaupun ada gitu ya, walaupun keluarganya utuh, itu bisa juga, atau tadi seperti Mas bilang bahwa, oh mungkin keluarganya broken home misalnya gitu ya, itu bisa juga, jadi banyak faktor yang menyebabkan, seseorang itu tadi, ada faktor traumatis tertentu di masa lalu, yang menyebabkan dia merasa sepi, merasa kesepian, tapi bagi si individu tersebut, dia bisa merasa bahwa, kesepian itu oke bagi dirinya, misalnya karena dia mungkin, ya terbiasa, misalnya dia bisa bilang bahwa, oh aku udah biasa kok sendiri, aku udah biasa sepi seperti ini, gak masalah gitu, tapi ada juga tipe individu, yang dia justru semakin terpuruk, atau semakin merasa lemah, ketika kesepian itu melanda gitu ya, misalnya dia merasa bahwa, kok gak ada kehangatan dalam keluarga, itu juga bisa, jadi ada yang disebut dengan toxic parenting, misalnya ya, kaitannya juga bisa kesana, misalnya orang tuanya utuh, jadi antara ada dan tiada, ada tapi tidak pernah ada kehangatan tuh, yang tadi Mas bilang, ada tapi tidak hadir ya, ya tidak hadir di dalam kehidupannya anak gitu, ada tapi ya sudah, tidak ada pengasuhan di dalamnya, tidak ada pola asuk kepada anaknya, anaknya dibesarkan, seperti apa maunya si anak tersebut, tidak diarahkan, tidak pernah diajak diskusi, jadi si anak itu akan merasa hampa, ketika dia merasa hampa, dia merasa bahwa, oh ya kenapa aku harus hidup misalnya, atau dia merasa bahwa, oh ya kenapa aku tidak bisa bergaul dengan teman-teman yang lain, karena aku terbiasa sepi, karena aku terbiasa merasa sendiri di rumah gitu, jadi atau dia merasa, walaupun gak sendiri di rumah, dia merasa kesepian, sehingga dampak dari masa kecil itu, di tahap perkembangannya, ya dia bisa menjadi individu yang antisosial bisa, individu yang misalkan menarik diri dari lingkungan, individu yang sulit untuk bicara dengan orang lain, atau yang mengalami gangguan komunikasi, bisa ngomong, ngobrol, cuma dia mungkin sulit untuk memulai percakapan, dan sebagainya, jadi banyak sekali faktor yang terjadi di masa sekarang, itu adalah apa yang telah dibentuk di masa sebelumnya. Mungkin ada kayak semacam trust issue juga ya, ketika mereka mau deket sama orang, ah jadi takut, jadi yaudah sendiri aja, dan akhirnya berujung pada kesepian gitu ya, tapi kalau ngomongin orang yang kesepian, kalau tadi kita ngomongin background, beberapa orang yang rentan, nah kalau dari range usia mbak, kan kita kepikirin kayak, ya orang yang mengalami kesepian, pasti orang-orang ya at least dewasa muda, dewasa produktif yang benar-benar udah ngerti, let's say kayak, masalah percintaan, masalah finansial, masalah sosial gitu, kayak anak-anak remaja kayaknya enggak deh, tapi kayak, kayak enggak tau ya mbak, ini kayak, the world is shifting ya, kayak anak-anak tuh sekarang kayak, pemikirannya udah kayak orang dewasa ya gitu, kayak SD SMP tuh kayak, nah kita ngeliat sih juga kayak, mungkin orang tua pada worry juga kayak, aduh anakku kok dewasa, sebelum mektunya nih kayaknya, takutnya adalah kesepian juga bisa dialami oleh mereka, betul gak sih mbak? atau gimana? bisa, untuk remaja itu, atau anak-anak bisa mengalami kesepian juga gitu ya, sehingga kalau pada kasus anak-anak ataupun remaja, mungkin dampaknya ya, dia akan seeking attention, dia cari perhatian dari orang tuanya, dengan melakukan perilaku yang menantang, challenging behavior, misalnya dia merusak barang, atau melakukan kenakalan-kenakan tertentu ya, tindakan-tindakan negatif tertentu, itu dengan tujuan untuk menarik perhatian orang tuanya, di mana si anak ini ngerasa bahwa, ya dong, perhatiin aku dong, istilahnya gitu ya, karena selama ini mungkin dia ngerasa sendiri, ngerasa sepi, itu kalau kasus pada anak dan remaja, tapi secara teori, bahwa tahap perkembangan psikososial, kalau dirujuk dari tahap perkembangan psikosial Eric Eriksson, itu ada yang tahap dewasa muda, di mana orangnya usia 18 tahun, sampai orangnya usia 40 tahun, 18 sampai 40 tahun, itu idealnya individu adalah, berada di tahap intimasi dan isolasi, di tahap di mana, kalau kita bicara idealnya, dia akan berkembang menjadi individu yang bisa menjalin keintiman dengan orang lain, menjalin relasi, menjalin keintiman bisa dengan lawan jenis, bisa dengan pasangan, atau misalkan menjalin keintiman, kemudian berumah tangga, artinya bisa luas, menjalin keintiman, tapi di satu sisi, kan isolasi, tahap intimasi versus isolasi, itu ya kalau Eric Eriksson, nah di isolasi ini adalah tipe-tipe orang yang merasa dia gagal di tahap sebelumnya, di tahap remajanya, di tahap anak-anaknya, dia mengalami kegagalan identitas diri, dia mengalami kegagalan di tahap kehidupan sebelumnya, sehingga dia merasa terisolasi, nah inilah yang rentan di dewasa muda inilah, antara 18 sampai 40 tahun, rentan mengalami perasaan terisolasi itu tadi, terisolasi dari teman-temannya, terisolasi dari lingkungan keluarganya, dan juga dia merasa tadi, merasa kesepian gitu ya, dan dia gagal untuk menjalin keintiman, jadi di tahap perkembangan ini, karena ada versus keintiman versus isolasi, di mana kepribadian yang terbentuk baik, maka dia akan menjalin keintiman, kepribadian satunya adalah yang tipe yang tahap ini, yang terisolasi, merasa terisolasi itu tadi. Oke, jadi memang basicnya semua bisa berisiko mengalami kesepian, nah memang pola asum menjadi sangat penting ya, apalagi tadi Mbak Fina sempat sebut toxic parenting, aduh, akhirnya memang banyak orang itu harus belajar ya, dari Mbak Fina dan teman-teman yang lain, bahwa jangan melakukan toxic parenting, karena bagaimanapun, yang menjadi korban adalah anak-anak kita ya. Oke, nanti kita lanjut lagi, menarik banget nih pembahasan kita ya. Oke, Mbak Mirsa, kalau Anda punya pertanyaan, boleh ya tanya-tanya di 021-290-32-44, atau DM Instagram kami di at the iFamily, kembali kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati, kita masih membahas tema kita hari ini, merasa kesepiannya, dampaknya seperti apa. Kalau Anda punya pertanyaan, seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-32-44, atau DM Instagram kami di at the iFamily, kita masih bersama dengan Bihar Ervin, Nandita Utari, MPSC Psikolog, CTC CJ, Psikolog dari Prima Dita Consulting. Oke, Mbak Fina, sebelum kita lanjut, ini ada pendapatan kita sampai terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa di mana ini? Ibu Sri Suyani di Depok. Ibu Sri di Depok. Ih, banyak loh teman-teman kita juga tinggal di Depok. Bu Sri, mau tanya apa ini sama Mbak Fina pagi ini, Bu Sri? Selamat pagi, Ibu atau Mbak ya. Mbak, ini masih 17 tahun. Kini saya mendengarkan tentang bahayanya kesepian. Iya. Kemudian, tadi dikatakan kalau kesepian di masa muda itu, usia 40-an itu dampaknya sangat ber... Besar. Jadi kesepian itu sangat berbahaya. Sementara saya lagi ya, itu teman saya itu mengeluh kesepian semua walaupun dia tinggal sama keluarganya, sama anak-anak. Karena sudah tidak ada sisianya, tidak ada suaminya, gitu. Iya. Pertanyaannya, Bu Sri, halo? Bu Sri masih tersambung? Ya, pertanyaannya bagaimana solusinya, terus dampaknya apa bagi lansia yang banyak pada kesepian, gitu. Padahal dia itu punya keluarga, dia tinggal sama anak, tapi merasa kesepian, gitu. Jadi akhirnya teman-temannya Bu Sri curahnya ke Bu Sri, gitu ya? Iya, karena sebelah saya kok nangis, kenapa Ibu? Ternyata dia merasa kesepian. Saya sendirian, ini, gitu. Mau ngomong sama anak saya aja, susah, gitu loh. Oke, sudah jelas Mbak Vina? Sudah. Oke, terima kasih ya Bu Sri. Nanti kita jawab ya. Sementara iya, sementara saya sendirian. Karena nggak punya anak, suami saya udah meninggal, tapi nggak merasa kesepian, saya dekat sama Tuhan, gitu. Oh, so sweet banget Bu Sri. Oke, Bu Sri, nanti kita akan coba jawab ya. Terima kasih Bu Sri, sehat selalu ya. Dan bahagia selalu di sana ya. Oh, Bu Sri. Bikin melo pagi-pagi ya. Bu Sri, saya mau ucapin. Semoga Bu Sri sehat terus, bahagia terus. Selalu dekat sama Tuhan, gitu ya Bu Sri. Terima kasih sudah menginspirasi kami ya. Oke, kita coba jawab ya Bu Sri ya. Gimana nih Mbak Vina? Ya, jadi kondisi di pada lansia, walaupun mungkin dia tinggal sama anak, ada anak-anaknya, ada cucunya, gitu ya. Tapi dia merasa kok kesepian, gitu ya. Kalau tadi kan ditanyakan solusinya gimana nih, supaya nggak merasa kesepian. Nah, kalau tidak merasa kesepian itu, carilah kesibukan atau aktivitas. Misalnya, kalau masih bisa baca, boleh baca. Atau misalnya, dia suka bikin kliping-kliping, misalnya ya, masih langganan surat kabar, gitu ya. Misalnya kan ada beberapa yang masih langganan surat kabar lansia, mungkin dia mau bikin kliping gunting-gunting, atau dia bercocok tanam, gali hobi baru, misalnya. Atau bikin sulaman, misalkan gitu ya. Jadi, lakukanlah aktivitas yang sederhana, tapi bermakna untuk dia dan membuat hidup bahagia. Tapi memang disarankan itu punya jadwal yang rutin. Misalnya pagi, oh, saya kalau jam 6 sampai jam 9 itu, jamnya di teras depan rumah. Misalkan, atau berolahraga ringan, atau misalkan menyiram tanaman, misalnya ya, kemudian nanti jam sekian lagi saya harus mandi, kemudian saya harus makan. Jadi, lansia itu penting untuk punya jadwal yang rutin. Kemudian nanti di sore hari, kembali lagi diulangi yang tadi, misalnya berjumur, tapi di sore hari. Kemudian lagi, cari aktivitas pengganti. Kalau dulu mungkin di zaman beliau masih, mungkin ada keluarganya, ada anaknya, atau masih ada cucunya, mungkin masih bisa berkontribusi untuk membantu, untuk mengurus anak atau mengurus cucunya. Tapi ketika mungkin sudah pada dewasa, semakin merasa kesepian, maka carilah aktivitas. Atau misalkan bergabung dengan komunitas nih, bergabung misalnya dengan komunitas apa, yang sama-sama suka pemain angklung, semuanya lansia semua, atau bergabung dengan kegiatan senam di kolam. Sekarang ada tuh yang senam tapi di kolam, tapi untuk lansia gitu ya. Ataupun kalau dia tidak mau di kolam, juga ada jenis teknik lain yang senam bersama, tapi itu untuk lansia. Jadi intinya adalah di tahap lansia ini, merasa kesepian biasanya itu terkait juga di kehidupan di masa lalunya. Apakah misalnya tadi sebelumnya pernah mengalami kesepian juga, di tahap dewasa mudanya, kemudian di tahap dewasa menengahnya, apakah juga pernah mengalami kesepian dan stagnan dalam kehidupannya? Kalau dia pernah setelah dewasa muda, kemudian masuk ke dewasa madia atau menengah, dia pernah mengalami misalkan stagnan, kehidupannya kok begini-gini aja ya, tidak ada aktivitas yang bisa dilakukan banyak. Kemungkinan besarnya adalah ketika di tahap dewasa akhir, atau 65 tahun ke atas di tahap lansia ini, dia akan mengalami kesepian. Sehingga tadi untuk solusinya adalah mencari kegiatan, mendekatkan diri dengan komunitas, dan mencari kesibukan yang bisa dia lakukan. Oke, ada satu juga tadi kalimat yang bisa kita highlight dari apa yang disampaikan Bu Sri, teman-temannya yang lansia itu, kayak ada si anaknya, ada si cucunya nih mbak di rumah, tapi kayak susah banget waktu buat ngobrol. Jadi kadang-kadang kayak mungkin mereka udah cari kesibukan, aktivitas, tapi akan dipatahkan semangatnya ketika kayak anaknya diajak ngobrol, gak punya waktu. Nah itu gimana tuh? Maksudnya ini kan jadi permasalahan banyak lansia di rumah, yang bayangnya kayak mereka kayak merasa terabaikan, apa ya, disingkirkan dari kehidupan anak cucunya tuh mbak. Ya, jadi kalau kondisinya seperti itu, tadi ya misalnya bisa nih cari aktivitas, misalnya masak, atau bikinin masakan kesukaan anaknya, untuk menarik perhatian dari anak atau cucunya. Kalau memang dia fisiknya masih kuat, masih suka bikin kue, atau masih suka bikin masakan, bikin sesuatu yang anaknya suka, atau cucunya suka, nah kemudian baru mulai ajak bicara. Atau juga dengan cara lain, misalnya minta waktu. Kamu weekend ini ada waktu enggak? Misalnya ya, mama mau ngobrol dong sebentar, mau bicara sebentar. Nah ini juga yang perlu dipahami oleh orang-orang dewasa, yang memiliki lansia di rumah. Harus dipahami bahwa mereka sudah tidak terlalu memikirkan masalah materi, masalah penampilan, mereka tidak memikirkan itu, tapi yang mereka butuhkan adalah dukungan psikologis. Dukungan psikologis untuk menguatkan mental mereka. Sesibuk apapun, namanya sekarang teknologi sudah maju, kita bisa pakai video call. Misalnya ya, sekedar telpon, sekedar say hello mama, lagi apa hari ini? Atau sekedar pamit ma, hari ini saya mau kerja, atau apa gitu ya. Intinya lakukanlah terus komunikasi dengan orang tua. Karena itu yang mereka harapkan gitu. Dimana lansia ini merasa bahwa ketika dulu saya usia produktif, kalian begitu membutuhkan saya gitu ya. Kayak mama kapan pulang, jam berapa gitu, begitu dibutuhkan. Tapi ketika saya sudah lansia gitu, kok nggak ada lagi yang telpon saya? Jadi merasa bahwa dirinya itu tidak berharga, merasa bahwa dirinya itu tidak apa namanya, tidak layak mungkin untuk di lingkungannya, walaupun memang keberadaannya dikasihi, maksudnya disayangi, tapi karena lingkungannya sibuk, sehingga dia merasa bahwa tadi kesepian. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Sri yang ada di Depok ya. Aduh semoga berbahagia terus, dan tetap kasih semangat ke teman-temannya Bu Sri. The best ya. Oke, Mbak Vina ini ada DM nih ya. Kita bacakan dulu dari Ibu atau Mbak Amanda. Mbak, masih 28 nih. Oke, sekitar saya umur 28 Mbak, setahun terakhir ini saya tuh ngerasa sepi ya, sering ngerasa sepi walau lagi di tempat yang rame, atau lagi hangout sama teman-teman. Jadi ngerasa gak klop gitu sama teman-teman, karena obrolannya jadi gak nyambung. Gimana bisa kelola perasaan ini ya Mbak Vina? 28 ini masih muda banget lah ya, tapi masih masuk usia 18-40 tadi ya. Atau gimana? Ini sebenarnya masuk kategori kesepian atau galau? Atau gimana nih? Nah ya, perlu diperjelas juga nih kesepiannya karena apa ya. Misalkan karena dia merasa bahwa belum berhasil seperti teman-temannya, karena teman-temannya mungkin sudah pada lulusnya. Terlihat sukses. Terlihat bahagia atau terlihat sukses gitu ya. Mungkin dia ada compare dengan teman-temannya, ada perbandingan gitu ya. Jadi mungkin dia juga menarik diri dari lingkungan, karena ya mungkin ada perasaan tertentu gitu, yang merasa, oh mungkin saya gak enak kalau deketin dia, nanti dia ngomongnya tentang karir terus, sementara saya belum seperti dia karirnya. Atau misalkan nanti dia bicaranya soal keluarga, sementara saya belum seperti dia gitu. Jadi perlu digali juga nih kesepiannya, apa sih sebetulnya? Yang terdalamnya itu karena apa? Karena memang dia enggan untuk memulai percakapan kah gitu ya. Kayak ada orang misalnya, saya sih mau ngomong, tapi saya gak bisa mulai. Nah ada tipe orang yang seperti susah untuk memulai percakapan. Atau memang tadi ada faktor tertentu. Kalau memang yang dia rasakan adalah adanya perasaan yang tidak nyaman ketika ketemu dengan teman-temannya, apalagi tadi dikatakan bahwa kok kayaknya ngobrolnya gak nyambung. Ini perlu digali nih, gak nyambungnya itu apa sih sebetulnya gitu. Apakah mereka lebih suka bicara tentang film, tapi si mbaknya ini gak suka film, nah itu berarti tidak nyambung gitu ya. Jadi solusinya adalah, coba deh kalau kita mau dekatin teman, cari tahu dulu deh teman kita itu yang mau kita dekatin, dia sukanya apa sih? Sama lah kayak kita misalnya, saya mau masuk ke komunitas tertentu. Di komunitas itu akan belajar apa sih? Oh komunitas panahan, oh akan belajar tentang misalnya strategi, apa memanah, ukuran panahnya harus seberapa. Itu kan dipelajari kan ada proses. Nah sehingga sama ketika saya merasa kesepian, dan saya mau memulai suatu percakapan, atau mau mendekati teman saya, jadi saya harus cari tahu dulu nih, kira-kira apa ya yang bisa bikin menarik, atau percakapan apa ya yang bisa membuka percakapan, sehingga saya bisa nyaman ngobrol sama dia. Oke ya semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mbak Amanda ya, dan semoga bahagia selalu ya. Oke Mbak, kita break terlebih dahulu, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir. Ini satu segmen tadi, pertanyaan semua ya dari pemirsa, sangat luar biasa ya. Oke pemirsa kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sati. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Sati, hari ini lumayan mellow ya, tentang dampak dari merasa kesepian, kita masih bersama dengan Mbak RR, Finanita Utari, MPSC Psikolog, CDC, CGA, Psikolog dari Prima Dita Consulting. Oke Mbak, tadi ternyata banyak yang curhat juga ya, ada yang DM maupun telepon, dan kita merasa sedikit banyak lah, meskipun ini sebenarnya kayaknya gak cukup ya, kita ngomong sejam ya tentang kesepian, karena banyak hal yang harus dibahas, tapi kita ke solusinya nih, setelah kita ngomongin dampaknya, kita ke solusinya, apa yang harus dilakukan ketika orang, mulai merasa kesepian di dalam hidupnya, tapi sebenarnya sebelum jawab itu, orang bisa ngerasa gak kalau dia merasa kesepian Mbak? Bisa? Bisa, bisa ya? Merasa kesepian. Merasa kesepian gitu ya, berarti sekarang kalau sudah bisa merasa kesepian, apa yang harus dilakukan? karena kadang-kadang ada yang ngerasa kayak, yaudah gak apa-apa, ini kayaknya normal, ada yang ngerasa kayak, aku harus ketemu profesional nih, ketemu psikolog, ketemu Mbak Vina gitu, untuk ngobrol, atau gimana harus solusinya? Ya, jadi kita perlu bedain dulu nih, mana yang merasa kesepian, mana yang menikmati kesendirian. Oh, ada. Kan kesepian dan kesendirian, kalau kesepian itu adalah perasaan, gitu ya, perasaan saya, saya kesepian, saya merasa kesepian, tapi kalau kesendirian itu, belum tentu dia kesepian. Lebih nyaman sendiri gitu? Ya, kesendirian itu contohnya, misalnya kalimatnya gini, saya menikmati kesendirian saya, gitu ya, dimana saya bisa ke salon sendiri, saya enjoy, saya ke cafe sendiri, saya pergi ke mall sendiri, saya menikmati kesendirian saya. Me time-nya dia? Ya, gitu. Tapi belum tentu dia merasa, dia kesepian enggak. Enggak. Itu kesendirian, kesendirian artinya adalah situasi, suasana, dimana saya lihat, oh mas lagi jalan ke mall sendiri, gitu ya, menikmati kesendiriannya. Tapi belum tentu merasa kesepian, jadi dua hal yang berbeda. Kalau kesepian itu adalah perasaan, merasaan kesepian, kayak tadi ya kasusnya Ibu Sri, ada anaknya dicuci, tapi merasa kesepian. Jadi, solusinya adalah, sebelum kita memasuki masa usia dewasa menengah, apalagi dewasa akhir, yang lansia, gitu ya, mulai dari usia produktif inilah, mulai dari usia dewasa muda, 18-an 40 tahun, carilah kesibukan. Gali potensi diri, kalau misalnya saya sudah selesai kuliah, sudah pernah kuliah, yaudah ikut kursus apa, buat menambah wawasan, kemudian gabung ke komunitas apa, jadi intinya menyembuhkan diri, kemudian, tadi ketika sudah 18-40 tahun, dan 45-65 di masa dewasa madia, dia akan terbiasa tuh, dengan ritme kehidupan yang memang happy, dengan ritme kehidupan yang tadi, bukannya kesepian, tapi justru dia menikmati, kalaupun kesendiri, kalaupun dia hidup sendiri, dia menikmati kesendiriannya, tapi dia tidak kesepian. Oh, oke, oke, keren loh hari ini kita tahu istilah kesendirian, dan kesepian ya, karena memang ada orang-orang yang kayak, lebih happy, lebih nyaman, kalau mereka sendiri ngelakuin sendiri, rasanya kayak kemokern, ataupun orang-orang kayak, diusia, kan sekarang lagi banyak tuh mbak, ini jadi kayak ngobrol, ini enak sih, kayak sering lihat tuh, ada orang yang kayak, diusia 40-an gitu ya, belum married, orang-orang ngerasa kayak, aduh, hidup kamu sepi banget, gitu ya, kamu belum married segala macam, dikasihani loh, dikasihani loh, padahal orang ini kayak, aku fine-fine aja, aku happy-happy aja, I'm happy being alone gitu kan, kayak, gak ada yang salah sama aku, tapi kenapa kamu mengasihani aku, gitu kan, itu banyak, jadi bedakan ya, antara menikmati kesendirian, dan kesepian, nah itu yang perlu ditekankan ya, jadi tidak perlu mengasihani orang, yang tidak perlu dikasihani, gitu ya, nah sekarang kalau udah dititik kayak, oke kayaknya aku harus ketemu, sama psikolog, atau siapapun itu gitu ya, itu sebenarnya, apakah, untuk mengatasi kesepiannya, tapi dia harus kembali lagi ke lingkungan, yang akan membuat dia sepi tuh mbak, gimana tuh? ya, pasti ada treatment yang harus dilakukan nih, ketika dia merasa bahwa, ada sesuatu yang gak beres, atau ada sesuatu yang terjadi di diri saya, yang sepertinya saya butuh bantuan profesional, gitu ya, dimana, rasa kesepian ini membuat saya depresi, nah itu bahaya, kenapa bahayanya, adalah dia sudah mulai merasa terganggu nih, dengan interaksi sosialnya, dengan lingkungan sosialnya, dimana pada akhirnya, rasa kesepiannya itu, jadi mengurung diri dia, kemudian pada akhirnya, dia gak bisa ngurus diri, misalkan dia, di dalam rumah terus, atau di dalam kamar terus, kemudian tidak bisa mengurus dirinya pastinya, gitu ya, dari segi penampilannya, atau mungkin juga mandinya jadi jarang-jarang, nah itu yang akan menjadi bahaya, nah itulah justru yang perlu di, apa namanya, segera ditangani ya, ketika dia, atau tadi kasus temannya Musri, yang kok jadi nangis terus, tapi begitu ditanya, nangis kenapa bu, tanpa sebab, tapi hatiku sedih, gitu ya, maunya nangis, terus, nah itu juga, perlu segera dapat penanganan, tidak boleh, apa namanya, berlarut-larut, karena butuh ditangani nih, perlu digali nih, penyebab dari kesepiannya apa, kemudian, apa sih yang bisa dilakukan, misalnya, terimut-terimutnya, dan pastinya itu tidak cukup dengan satu kali konsultasi ya, pasti akan ada beberapa kali pertemuan dengan profesional, tapi itu maksudnya kayak gangguan kesehatan mental juga gak sih Mbak? ya, masuknya bisa ke gangguan kesehatan mental, apalagi kalau tadi, kita udah bicara, oh udah sampai depresi nih, terganggu dengan interaksi sosialnya, gitu ya, atau dia sudah nangis terus-terusan, dan itu juga perlu dilihat, sudah berapa lama terjadi, ketika dia sudah kecenderungannya, 6 bulan terakhir, nah, coba segera, gitu ya, bahkan 6 bulan, 3 bulan, 3 sampai 6 bulan terakhir, seperti itu, perasaan hatinya, nah, coba di, segera di, tapi kalau beda, kalau cuma baru seminggu yang lalu, nah, itu bisa kita gali, oh mungkin kenapa nih, baru seminggu atau dua minggu, tapi coba kita dievaluasi lagi, oke, apapun itu kondisinya, tetap kalau udah ngerasa kayak gak nyaman, gitu ya, baik diri kita sendiri, atau orang-orang di sekitar kita, ya Mbok kita legowo untuk nanya, gitu ya, entah itu orang tua kita, atau siapapun itu, supaya tidak ada lagi yang merasa kesepian, beda ya dengan kesendirian tadi ya Mbak ya, terima kasih Mbak Vina, sebenarnya banyak mau kita bahas, tapi waktu juga, next time kita harus ketemu lagi, ngobrol lebih banyak, seputar hal-hal yang harusnya menjadi indah di dunia ini, gitu ya Mbak ya, terima kasih Mbak Vina, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah, dan teman-teman di Prima Data Consulting, kami mewakili tim Bincang Sati, ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024, semoga Mbak Vina dan keluarga, dan semua pemirsa yang ada di rumah, sehat dan berbahagia selalu, terima kasih Mbak Vina, selamat pagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, 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 Oke pemirsa itu tadi perbincangan kita dengan Mbak Vina, semoga bermanfaat ya, Sarah dan Mbak Diasamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktifitas, eh bukan beraktifitas, berliburan, di akhir tahun 2023 ini, dan terus saksikan tayangan unggulan kami, di aplikasi, Daibullah Sarah dan Mbak Diasamit, sampai jumpa, Happy New Year, Selamat untuk keluarga di rumah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!